Assalamualaikum, salam rahya teman-teman Ini enak banget, yuk bikin ayam cabai hijau Cocok banget untuk lauk makan, bisa untuk isian nasi box nih langsung 250 gram cabai hijau, 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah Kemudian ini 1 kilogram ayam bagian dada Saya taburi dengan 1 sendok makan garam ini untuk membersihkan ya Ayamnya setelah dibaluri garam, nanti akan dicuci bersih Setelah dicuci bersih, ayam kita potong-potong sesuai selera Ini membuat potong-potong seperti ini ya, agak panjang-panjang Setelah dipotong-potong, ayamnya dimarinasi dengan 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin 2 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok teh lada bubuk Aduk Sampai tercampur rata Kemudian kita sisihkan ya, kita diamkan kurang lebih selama 15 menit Agar bumbunya meresap sampai ke dalam pori-pori ayamnya Kita sisihkan dulu ayamnya Kita iris-iris cabai hijaunya Ini bau iris-iris besar ya Kalau ada bawang bombay, boleh banget ditambahkan dengan 1 buah bawang bombay Nah ini bau menggunakan bawang merah yang diiris-iris dan bawang putih Bawang putihnya digeprek, lalu dicincang agar aromanya nanti lebih maksimal keluar Lanjut, kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan bawang merah Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan Ini penting banget supaya masakannya sedap dan tidak enek Bawang putih sudah mulai kuning kecoklatan Masukkan sebagian dari cabai hijaunya Tumis sampai layu Lanjut, masukkan ayam yang sudah dimarinasi Diosreng-osreng-osreng Agar bumbunya tercampur Setelah layu cabainya, masukkan sisa dari cabai hijaunya Aduk lagi Masukkan 200 ml air Agar bumbu bisa merata Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 ibu jari lengkuas dan 5 lembar daun salam Agar lebih sedap dan lebih sehat Kita masak sampai mendidih Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh garam Garamnya di belakang ya Masukkan ya Kita aduk dulu Tutup Masak dengan api sedang Selama kurang lebih 30 menit Nah ini boleh banget Diaduk dulu Agar merata Matang dan rasanya Setelah itu kita tutup lagi Sebelumnya kita tes rasa terlebih dahulu ya Sudah oke Kurang sedikit garam Kita tutup terlebih dahulu Kita masak sampai matang Sampai kaldu ayamnya keluar maksimal Nah seperti ini Aromanya makin sedap Nah terakhir Tambahkan 3 sendok makan bawang merah goreng Matikan kompornya Dan siap disajikan Ini beneran enak banget Selamat mencoba Bye